Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Nando Channel Kita pagi kali ini nyantai sambil ngopi Dan nanti saya akan berbagi konten tentang faktor apa saja Yang bisa menghambat pertumbuhan ikan lele Kita sambil ngopi dulu Alhamdulillah Ngopi pun seger kalau ikan sudah sehat semua sudah normal Tapi kalau lagi sakit ya agak mikir Di sisi lain kasihan Di sisi lain juga kita agak mikir Nanti kematiannya banyak Apalagi ikan kalau sudah besar Nah itu salah satu resiko Atau tantangan besar bagi Pembudaya ikan lele Oke teman-teman Untuk faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan lele Atau masa panen molor Atau pertumbuhan lambat Yang pertama adalah benih Jadi benih itu faktor yang sangat penting bagi saya Kalau benihnya bagus Kita juga akan mendapatkan hasil yang bagus Ini saya berikan contoh Kita harus memilih benih Yang paling tidak itu jangan sortiran terakhir Karena usianya itu sudah tua di tempat pembibit Jadi disortir terus dijual Sisa sortiran dibesarkan lagi Dijual Sisa sortiran lagi dijual Nah itu usianya sudah tua di pembibit Jadi kita harus mengenal para pembibit Yang sudah kita jadikan langganan Ya kita saling kerjasama Mas minta tolong kasih bibit yang bagus Jangan yang sortiran terakhir Atau yang sudah tua Nah selanjutnya untuk yang kedua Yaitu faktor air Jadi kita harus mengontrol air Merawat air Kalau airnya bagus insya Allah Ikannya juga akan sehat Pertumbuhannya juga akan cepat Dan jarang terkendala penyakit Yang ketiga yaitu soal pakan Jadi pilih pakan yang settle dengan jendengan Bagaimana menerapkan pakan yang cocok dengan air Jadi yang tahu pakan itu cocok atau tidak Dengan ikan jendengan itu Yang jendengan sendiri Dicoba seperti ini Aplikasinya mudah atau sulit Kalau sulit ya diganti pakan yang lain Dan usahakan Kalau full pallet Pakannya yang proteinnya di atas 30% Saya tidak menyarankan full pallet Pakai alternatif pun juga bagus Namun harus settle Atau sesuai dengan sistem yang diterapkan Jadi untuk teman-teman yang menggunakan pakan alternatif Belajarlah dulu Ke tempat teman-teman yang pakannya alternatif Dan memang pakan tersebut hasilnya bagus Yang keempat untuk faktor yang menghambat pertumbuhan ikan lele yang membuat panen molor adalah Cuaca atau musim Kalau musim hujan seperti ini ya mohon maaf Mungkin saya pribadi yang masih goblok Atau yang lain sudah mahir dengan menghadapi sistem budidaya saat musim hujan Kalau saya musim hujan pakannya tidak berani banter Atau los Karena sistem saya air tenang tidak sistem sirkulasi atau sistem kocor Dan kalau hujan disini saya tidak memberi makan Nah itu insting saya Sistem yang saya gunakan Katanya yang lain Hujan los kasih pakan Namun disini karena setiap budidaya mempunyai prinsip masing-masing Faktor yang memperlambat pertumbuhan ikan lele atau masa panen lele molor Yaitu terkena penyakit ikan lele Jadi untuk teman-teman terkadang namanya makhluk hidup ada sakitnya Jadi ketika sakit kita tidak beri makan Kadang ikan malah kurus karena menderita sakit Jadi otomatis untuk pertumbuhan ikan lele akan molor Jadi teman-teman jangan bingung Wajar saja ikan lele Karena sakit pertumbuhannya lambat Jadi fokus saja di kolam kalian masing-masing Kalau sakit ya segera diobati Kalau bisa kita lakukan pencegahan Nah ini konten ringan kita sambil santai Karena kalau terlalu tegang Yang nanti malah gak masuk ilmunya malah gak masuk Jadi ada 5 faktor menurut saya yang menyebabkan pertumbuhan ikan lele lambat Seperti itu Nanti bisa dikoreksi Bisa dikomplain Kalau salah kita sharing-sharing aja Mana yang sesuai di lapangan Sekian untuk pembahasan kali ini 5 faktor yang menurut saya bisa menyebabkan pertumbuhan ikan lele menjadi lambat Tak tambahkan sedikit Sebetulnya kalau saya menyarankan untuk tebar bibit lele itu yang agak besar Misalkan minimal itu 6 cm lah atau 5 tiktok Karena itu nanti pertumbuhannya akan lebih cepat dan minim kendala Seperti itu untuk pemula Ini saya coba ukur 4 tiktok Namun karena bibitnya bagus Pakanya bagus Airnya bagus Pertumbuhannya juga cepat Namun untuk pemula saya sarankan Untuk bibitnya Beli yang agak besar Agar minim resiko dan pertumbuhannya lebih cepat Sekian konten kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh